Intro Publik Vietnam ketakutan, media lokal terbungkam kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Ya, deretan pemain keturunan grade A yang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia membuat media Vietnam terbungkam tak bisa sesumber untuk Piala Asia 2023 Kekuatan timnas Indonesia tengah dalam pantauan jelang berlaga di Piala Asia 2023 Persiapan matang yang dilakukan sukses membuat publik Vietnam ketakutan Trauma kekalahan di SEA Games 2023 masih menyelimuti dunia sepak bola Vietnam Ketakutan akan kekuatan timnas Indonesia yang semakin bertambah jelang Piala Asia 2023 Seperti yang diketahui bersama, Vietnam dan juga timnas Indonesia tergabung dalam satu grup babak penyesihan Piala Asia 2023 di Kotar tahun depan Ketakutan publik Vietnam terhadap Indonesia semakin menjadi setelah skuad Garuda diklaim memiliki persiapan yang lebih baik dan juga terencana Ditambah dengan rencana PSSI dalam program naturalisasi para pemain keturunan Eropa grade A Vietnam dinilai sudah tak punya kesempatan menang untuk melawan Indonesia Indonesia bakal punya sederet pemain grade A dari Eropa Bikin Vietnam susah saja di Piala Asia 2023 Dalam menang pertandingan terakhir Indonesia tak bisa menang melawan tim Vietnam menelan tiga kali kekalahan dan seri tiga kali Tapi saat kedua tim bentrok di grup D babak penyesihan grup putaran final Piala Asia 2023 keadaan bisa jadi berbeda Sementara tim Vietnam berangsur-angsur terbiasa dengan pelatih dan gaya permainan bar Menjelang Piala Asia, tim Indonesia punya banyak keunggulan Ya, Indonesia beroperasi lebih baik dan lebih baik di bawah pelatih Shin Tae-yong Dan para pemain muda Indonesia juga berkualitas tinggi yang merupakan sumber daya manusia yang sangat baik untuk tim nasional tanah air Ya, Soehad VN juga menyeroti perubahan stigma naturalisasi yang gemar dilakukan tim nasional Indonesia setelah merasakan dampak yang diberikan Menurut media ini, naturalisasi pemain dianggap bakal menghilangkan produk lokal Indonesia dengan talenta-talenta muda yang berbakat yang dimiliki Namun, semua itu dibantai Indonesia lewat prestasi yang baru saja diraih di SEA Games 2023 Seolah membuka mata asing betapa mengerikan ya kekuatan sepak bola Indonesia Dulu banyak orang yang khawatir sepak bola Indonesia telah fokus pada isu naturalisasi pemain Meninggalkan bagian asli melatih anak muda di tanah air Namun di SEA Games 2023 lalu Indonesia U23 dengan banyak pemain U20 ternyata bermain sangat baik untuk berbut emas Please so high get VN lagi Terlihat sepak bola Indonesia menjanjikan perkembangan yang sangat kuat dan seiring dengan pembinaan para pemain muda dan pengambilan talenta keturunan dari luar negeri Ya disini ketika tim Vietnam bertemu dengan Indonesia di final Piala Asia 2023 yang mungkin akan sangat sulit bagi guru dan siswa terus ya Imbuh mereka Nah di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 Vietnam dan tim nasi Indonesia akan tergabung bersama Jepang dan juga Irak Dua tim kuat yang sulit di kalahkan namun tidak mustahil diimbangi oleh skuad Garuda Asuhan Sinteyong nantinya Ya Nur Alim mengatakan Sinteyong akan berusaha semaksimal mungkin agar timnya bersaing dan lolos dari fase grup Oleh karena itulah dia percaya hal itu apalagi setiap pemain akan berjuang keras dalam setiap pelagiannya Ya harus yakin percaya sama pelatih Kami dukungan tim nasi Indonesia Kata Nur Alim kepada MNC Portal Indonesia Bantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan perubahan paling mencolok dalam skuad Garuda adalah segi fisik Sebab pola latihan pelatih itu terkenal cukup berat Tim nasi Indonesia dipegang Sinteyong ada kemajuan dari segi fisik Pelatih itu memang perlahan memberikan perubahan Duralim mengatakan Piala Asia 2023 memang masih terbilang lama Jadi dia memprediksi tim nasi Indonesia akan makin siap untuk ajang tersebut dengan persiapan yang juga matang Tim nasi Indonesia terus berkembang dan itu penting untuk Piala Asia Tukasnya Gambaran skuad Irak di Piala Asia 2023 Lawan tim nasi Indonesia panggil 17 pemain abroa termasuk Wonder Kid Man United Skuad Irak didominasi pemain abroa untuk FIFA McDay Juni 2023 Sebanyak 27 pemain 17 diantaranya adalah pemain yang berkarir di luar negeri Dilansir bolasport.com dari Irak FA 27 pemain tersebut akan menjalani TC di Jerez, Spanyol Rangkaian TC dilangsungkan 12 hingga 20 Juni 2023 Termasuk laga FIFA McDay melawan Kolombia pada 16 Juni 2023 Pelatih asal Spanyol Jesus Chasas Garcia memang memanggil sebagian besar pemain abroa Untuk jadi tulang punggung tim nasi Irak Di antara 27 nama tersebut Ada Wonder Kid Manchester United, Zidane Iqbal Ada juga satu pemain yang berkarir di Liga Thailand Tepatnya di Port FC yaitu Franz Putros Selain itu, mayoritas pemain abroa Irak berkarir di Liga Swedia Pada FIFA McDay Juni 2023 adalah jumlah terbanyak 17, Irak memanggil pemain abroa sepanjang sejarah Skuad penuh pemain abroa ini bisa jadi gambaran Skuad Irak di Piala Asia 2023 Januari 2024 mendatang Ini jadi sinyal buat lawan-lawan mereka di grup D Termasuk tim nasi Indonesia Tim nasi Indonesia pun sebenarnya punya jumlah pemain abroa terbanyak 10 dalam pemanggilan Juni 2023 ini Selain Indonesia, Irak juga berada satu grup dengan Jepang dan Vietnam Piala Asia adalah sebuah turnamen besar dan semua tim bakal jadi sangat sulit untuk dihadapi Ujar Yesus Casas menanggapi hasil drawing Piala Asia 2023 dilansir dari situs resmi FC Jepang adalah favorit di grup kami Sementara Vietnam dan tim kita harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya Kami akan mulai melawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama Lanjutnya Irak punya catatan mentereng pada ajang Piala Asia Pasalnya, negeri berjuluk The Lion of Mesopotamia tersebut sudah pernah jadi jawara Piala Asia Kesempatan tersebut terjadi pada edisi 2007 Kala Indonesia jadi tuan rumah bersama tiga negara ASEAN lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!